Intro Malang yang dialami seorang supir truk bernama Ependi Pasaribu asal kecematan Rawalumbu, kota Bekasi ini pasalnya ia sudah jadi korban pencurian oleh beberapa orang pria yang bermodus membersihkan kaca mobil terungkap kejadiannya itu setelah korban membuat laporan polisi Desentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Porstabes Palembang lantaran tak terima atas kejadian yang dialaminya di hadapan petugas kepolisian yang menerima laporannya Ependi mengatakan peristiwa kejadian pencurian yang dialami terjadi pada hari Kamis sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat di jalan Bypass Alang-Alang Lebar tepatnya di Trafik Light, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang namun setelah diberi uang lanjut Ependi pelaku tak kenal itu malah ingin merampas tas dan handphone yang berada di dashboard mobil kemudian ketika korban hendak turun dari mobil ternyata Trafik Light sudah menunjukkan lampu hijau untuk berjalan atas kejadiannya itu korban kehilangan satu unit handphone merek Oppo warna hitam serta tas yang berisikan kartu ATM, SIM KTP, dan STNK mobil truk Isuzu Nopol B9798 UCH laporan polisi yang dilaporkan oleh korban telah diterima pihak SPKT Borustadis Palembang atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP laporan korban juga sudah diserahkan ke unit eskrim untuk ditindak lanjuti itu macam mana bisa bisa ditodong gitu awalnya awalnya pas kita jalan biasa mau menuju lampu merah jadi pas kita berhenti rupanya ada anak-anak menyamperin alasannya ngelap kaca mobil nah kita kasih 2000 tidak lama datang lagi ke audio rame-rame nah naik ke atas ban terus dia tangannya masuk lewat kaca ditengok ada HP di dalam dirampas saya tarik lagi terus diambil lagi tas saya tarik lagi tarik-tarikan datang lagi temen dia rame-rame terus satu yang ambil HP satu yang lagi ngambil tas terus pas aku nak mau keluar ditahan pintu aku nah pas udah ditahan aku pas mau keluar ada lagi yang datang bawa batu besar nah terus lampu hijau takut macet di belakang sudah saya langsung jalan itu sempat pakai siata bagaimana anak-anak itu tidak ada tangan posong sempat ngancam juga nah tapi dia sempat lonjok jidatku gitu oh sempat mukul ya mukul ya orang berapa itu mas darang limu apa moncak-moncak orang lima ya sekitar ya kita dari mana itu posisi dari pekanbaru mau pulang ke Bekasi mau ke Bekasi ke Bekasi itu dimana kejadian mas lampu merah beli lampu merah bebas km 12 arah marah arah mau ke pulang ke arah ke Lampung ke Lampung itu jadi apa saja yang hilang mas yang hilang rupa tas sama HP isi tas apa mas tas dompet sama surat truk seperti STNK sama kir kita kita mau mobil apa mas bawa mobil truk engkel CBE bom muatan apa mas muatan kosong muatan kosong itu oke siapa namas eh nama saya FND Pasaribu Tim Liputan Sumsep Update TV melaporkan terima kasih terima kasih